Halo Tribudas, Anda kembali menyaksikan live update top 10. 10 informasi menarik yang jadi sorotan publik sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Siska Mawaski, kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, setelah menjadi sorotan seusah mengamuk pada PT Sentol City, soal sekitar lahan, staf khusus kasat Brigjen Junior Tumilaar kembali menjadi perhatian. Pasalnya, Brigjen Junior kini ditahan atas tindakannya yang dinilai di luar tugas pokok. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dalam keterangannya pada serasa 22 Februari. Dudung mengatakan anak buahnya tersebut bertindak di luar kapasitas dan tanpa seizin darinya. Ia menjelaskan bahwa setiap prajurit yang melaksanakan tugas pasti mendapat komando dari atasan dan juga surat perintah. Meskipun tindakan junior yang disebut membela rakyat, namun untuk kasus itu bukanlah dari arahannya. Sementara itu terkait dengan penahanan junior, anggota Komisi 1 DPR RI Def Laksono mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur. Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar proses hukum yang diterima Brigjen Junior untuk diikuti secara seksama oleh seluruh pihak. Sebelumnya sempat beredar foto yang menampilkan surat tulisan tangan atas nama Brigjen Junior Tumilaar yang beredar. Dalam surat tersebut, junior meminta agar dievakuasi dari Rumah Tahanan Militar atau RTM Cimanggis, Depok ke RSPAD. Hal ini lantaran kondisinya yang mengalami sakit asam lambung tinggi atau GERD. Junior juga memohon untuk diampuni terkait dengan tindakannya karena membela warga Bojong Koneng, Kabupaten Bogor yang jadi korban penggusuran PT Sentul City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menangkapi hal ini, Presiden Jokowi memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Ketenagakerjaan Erlangga Hartarto pada Senin 21 Februari pagi. Menurut Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Snek Pratikno, agenda pemanggilan adalah untuk merevisi soal aturan JHT. Revisi tersebut yakni mempermudah tata cara dan persyaratan pembayaran JHT. Hal ini dilakukan agar dana JHT dapat diambil oleh pekerja yang sedang mengalami masa sulit, utamanya yang mendapat PHK. Pratikno juga berujar Presiden Jokowi mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dalam mengundang investasi. Kondisi tersebut dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam aturan baru pencarian dana JHT, baru bisa dilakukan saat pekerja pensiun di usia 56 tahun atau kondisi tertentu seperti cacat permanen dan meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Belet ini lantas memicu gelombang protes di kalangan pekerja. Aktivis buruh Mirah Sumiret bahkan menyebut Permenaker tersebut sadis dan merugikan buruh. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Syed Iqbal. Syed Iqbal bahkan meminta Presiden Jokowi untuk mencobot Ida Fauziah dari Menaker. Sejumlah buruh juga melakukan aksi demo menolak aturan ini pada 16 Februari lalu. ...aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Jadi, tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Itu aja sih. Imbas kebijakan pembatasan truk yang berkategori Over Dimension Overloading atau ODOL, sebanyak 3.000 sopir truk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor dinas perhubungan atau di Subjatim Gayungan Surabaya pada selasa 22 Februari. Para sopir truk tersebut menolak segala bentuk sanksi dari pemerintah soal aturan ini. Akibat reaksi demonstrasi ini, ruas jalan Frontage Ahmad Yani mulai dari City of Tomorrow atau SITO atau kawasan Budaran Waru hingga kantor di Sub, Macet Parah. Koordinator lapangan demonstrasi, Valery, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa akan berlangsung selama dua hari mulai dari selasa 22 Februari hingga Rabu 23 Februari. Valery berujar dalam demo diikuti oleh seribu orang, namun jumlah ini bertambah lantaran dalam satu kendaraan terdapat lebih dari satu orang. Para sopir truk kemudian melakukan audiensi di dalam kantor di Subjawa Timur dengan sejumlah pejabat terkait. Valery menuturkan permasalahan terkait ODOL serta upaya diskusi sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun hal ini tak pernah menemui titik temu. Di hari yang sama, tak hanya di Surabaya, aksi serupa juga dilakukan di beberapa wilayah lain seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, Semarang, dan Jakarta. Valery menambahkan aksi ini akan dilanjutkan dari Sumatera hingga Papua. Sementara itu, seorang sopir truk yang mengikuti aksi Yanto menuturkan protes ini dilakukan karena aparat menerapkan sanksi tilang terhadap truk yang memasang terpal penutup bakmuatan. Padahal menurut Yanto, terpal itu digunakan untuk melindungi barang dari air hujan. Selain itu, Yanto juga mengeluhkan adanya penerapan sanksi normalisasi kapasitas dimensi bakmuatan truk dengan cara memotong bak truk yang dianggap terlalu panjang. Menurutnya, hal ini tidak adil pasalnya dalam proses ujikir hal tersebut tak dipermasalahkan. Pergiat media sosial Adam Deni yang kini ditahan kena jadi tersangka pengunggahan dokumentan Pak Izin. Baru-baru ini meminta maaf pada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Adam Deni dalam sebuah video. Dalam pernyataannya, Adam Deni mengaku mengunggah dokumen tersebut atas perintah seseorang berinisial OS. Namun, ia tak merinci siapa yang dimaksudkannya. Terkait tindakannya tersebut, Adam Deni mengaku telah menyesalinya. Pegiat media sosial itu bahkan mengatakan dirinya sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Adam Deni juga mengatakan dirinya ingin segera bebas agar dapat menghidupi keluarganya lagi. Untuk diketahui, terkait dengan kasus ini, Ahmad Saroni merupakan pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya, Adam Deni ditangkap oleh Direkturat Tindak Bidana Siber atau DITPIT Siber Barat Skrim Polri pada 1 Februari lalu. Pemilik nama lengkap Adam Deni Geraka terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ia lantas ditahan di rutan Barat Skrim Polri. Kabar terbaru, Adam Deni dinyatakan terpapar COVID-19 dan ditepatkan di sel isolasi. Saya juga di dalam sel isolasi mandiri yang di mana sel tersebut dikunci dari luar, kita tidak bisa ke luar. Dan di sini saya mempunyai kesempatan untuk meminta maaf kepada Bang Ahmad Saroni dan saya juga meminta tolong kepada Bang Ahmad Saroni untuk mengetukkan hatinya untuk saya. Karena memang saya melakukan pesalahan secara hilang kemarin karena saya memang disuruh oleh Bu Olsen dan saya sekarang sudah menyesalinya. Semoga, seharapan saya, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Semoga Bang Ahmad Saroni memengetukkan hatinya untuk saya untuk memaafkan dan menyudahi masalah ini agar saya bisa keluar, menafkahi ibu saya lagi dan kembali bekerja lagi karena saya sudah habis-habisan. Saya pun sekarang dalam kondisi depresi berat. Itu Bang Wali. Insiden kebakaran menimpa bangunan pondok pesantren Miftahul Khairat di Desa Manggung Jaya, Jelal Mayakulon, Karawang, Jawa Barat pada Senin 21 Februari siang. Periswa ini meringkut nyawa 8 orang santri. Diketahui para korban, kali itu terjebak dalam kamar saat tengah tidur siang. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari BPP Dekarawang dan Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api. Api yang melalap gedung pondok pesantren baru bisa ditaklukkan dalam waktu 1 jam. Selain korban tewas, juga terdapat korban luka yang berjumlah 3 orang. Seluruh korban tewas dan korban luka merupakan anak-anak, sedangkan satu korban luka belum dijelaskan identitasnya. Api diketahui berasal dari kipas angin dan menjelar ke kasur yang berada di lantai 2. Seorang saksi mata, penama Hilman, mengatakan api yang membakar kasur begitu cepat membesar. Ia pun berupaya untuk membantu memadamkan api setelah mendapat kabar tersebut. Namun naas, kobaran api yang begitu besar membuat para santri terjebak di lantai 2 gedung pesantren. Hingga akhirnya, 8 santri yang merupakan Hafiz Quran meninggal dunia. Mereka terdapat menyelamatkan diri lantaran jendela yang tipa santralis. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polres Karawang yang kemudian melakukan olah TKP. Seluruh korban tewas berhasil diidentifikasi, kemudian dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. BD, kemudian PLN, semua sekolah terkait, hari ini jendela-jendela semua untuk sama-sama membantu dan menolong dan tidak langsung kondisi belakangan. Sekitar pukul 1 bermula korban yang selamat melihat percikan api di kamarnya mereka dari kipat angin. Ini sudah masuk awal dari kemudian kipat angin. Ini persikannya menjatuhi faktur kemudian menutupkan kebakaran di bagian pengantaran. Jadi kebakaran di lantai 2 berarti? Di lantai 2 yang menggunanya masih kayu. Iya, kayu. Termasuk posisi korban juga yang pada di lantai 2 itu? Jadi untuk posisi korban para kemarin ini ada di kita atau anak-anak kita ini posisinya di lantai 2 satu tambah. Sedang tidur atau seperti apa informasi ada? Hasil informasi awal yang kami terima para korban ini sedang melaksanakan suhat siang. Suhat siang. Siang. Tadi saya memimpin langsung evakuasi ada 8 jenajah yang kami bawa ke Rp. Sedangkan untuk korban luka itu sudah dahulu bawa 2 orang ke Rp. Jadi untuk sementara tadi kami langsung identifikasi mimpin langsung identifikasi itu ada sekitar 8 orang. Ini langkah awal kami adalah tadi pertama menyelamatkan atau mengelitasi korban dulu korban korban untuk jenis kelamin kami masih akan pastikan lagi dari timnya Radul Dekarawang karena tadi langsung kita menggantung setelah kita olah di kopi dan yang korban luka ini yang di lantai 2 yang sempat menyelamatkan diri atau seperti apa yang korban luka yang selamatkan Warga di Lorong Minjaya 34 Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang, Sumatera Selatan digajutkan dengan kabar serang wanita yang hidup kembali seusah dikuburkan selama 5 jam Rp. Rp. terjadi pada Minggu 20 Februari dan terekam dalam video amatir warga yang kemudian viral Dalam narasi yang beredar tubuh wanita bernama Yeni dikuburkan segera pukul 2 siang Yeni dinyatakan meninggal dunia saat dirinya dibawa ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri di rumahnya Setelah itu keluarga di batu warga memakamkan jenazah Yeni Orang tua Yeni wasani mengaku bahwa dirinya mendapat bisikan gaib bahwa sang anak masih hidup Keluarga di batu warga kemudian sepakat membongkar makam Yeni dan didapati wajahnya yang tampak cerah serta tersenyum namun berselang 5 jam Yeni dinyatakan meninggal kembali lalu dimakamkan terkait dengan narasi dalam video dibantah oleh lurah 340 Misrinah Misrinah menuturkan bahwa kala itu seorang anggota keluarga Yeni mengalami keserupan seusai mahrib Anggota keluarga tersebut mengatakan bahwa Yeni masih hidup Hal ini yang membuat keluarga kembali membongkar makam untuk memastikan Namun ternyata Yeni tidak hidup kembali Jenazahnya juga sudah diperiksa oleh petugas rumah sakit untuk memastikannya Setelah yakin keluarga kembali menguburkan jenazah Yeni pada pukul 11 malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tokoh badan musyawarah atau BAMUS PETAWI Muhammad Rifqi alias Eki Pitung baru saja dipilih sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya bersama dengan Eki Pitung juga ada Matan Preman Rosario de Marshal alias Hercules Sosok Eki Pitung tak asing di kalangan masyarakat Jakarta dirinya sempat dikenal karena muncul dalam bentrok saat penggusuran di kampung Pulau Jatidegara Jakarta Timur pada 2015 Eki Pitung Eki Pitung mendapingi warga yang dikusur oleh Pemprov DKI yang kala itu masih dipimpin Basuki Cahaya Purnama alias Ahok meski begitu warganya tersempat mempermasalahkannya hal ini lantaran Eki Pitung berasal dari Rawabelong Adapun terkait dengan penunjukannya sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya Eki Pitung mengatakan Badan Pembina BUMD DKI Jakarta yang mengusulkannya sebagai tenaga ahli Sebelum diangkat Eki Pitung juga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes oleh Badan Pembina BUMD DKI Jakarta PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta Triadi menuturkan bahwa tes yang diikuti oleh Eki bukan sebagai tenaga ahli melainkan jajaran direksi terkait dengan rekomendasi Riyadi membantahnya menurutnya perekrutan tenaga ahli murni kewenangan dari Perumda Pasar Jaya dan tak terkait dengan Pemprov DKI Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 perjalanan darat dengan menggunakan mobil dan tiba di Seragen sekitar pukul 7 malam. Tilly sempat mampir ke alun-alun Seragen untuk melepas kerinduannya di kampung halamanya. Sang ibu, Waginda mengungkapkan rasa leganya setelah bertemu sang anak. Ia mengaku sangat merindukan putranya itu yang sudah tak pulang selama 7 tahun. Selama 7 tahun, dirinya tak bisa menghubungi Tilly karena ponsel sang anak hilang. Sebelum Tilly pulang, Waginda sempat sakit bahkan kesulitan untuk bangun. Setelah Tilly pulang, perlahan kondisinya membaik. Rencananya, Tilly akan berada di Seragen selama seminggu. Kembali ke sini, dengan Mas Tilly pulang ke sini, gimana perasaan yang ini sudah di rumah? Alhamdulillah, rasa-rasa sudah lega. Alhamdulillah, abisnya sudah sampai rumah, sehat. Saya benar-benar gembira. Terima kasih sama teman-temannya Mas. Terima kasih atas bantuannya Pak Budi. kami gak bisa bantu apa-apa selain mengucapkan banyak terima kasih. Tilly pulang, Saya benar-benar gembira. Saya benar-benar gembira. Saya benar-benar gembira. Dari Palu juga tadi kan, sekesan ano transit ke Makassar dulu, pesawat ya. Alhamdulillah sudah sampai tujuan. Simbok, gimana perasanya setelah bertantang-tang ketemu Mas Tilly ini malam ini bersama Mas Bro, disemput Mas Bro dan upaya Mas Bro sampai ke rumah sini. Perasanya gimana? Biasanya pun ayam, Biasanya pun begok. Tanang di tangan kulang di saat itu kangen teman. Neman lo kan. Dan waktu itu saya kangen si gajian. Tanang dulu. Pak Budi yang presa kekuang seluruh. Pak, kulah tanang di neman. Hehehe. Terima kasih telah menonton Sosok Didi Anggawi Harja menjadi sorotan setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meloloskannya sebagai perwira karir TNI. Pasalnya Didi sebelumnya dinyatakan tidak lolos saat mengikuti tes bidang mental ideologi. Bukan hanya itu, masa lalu Didi juga dinilai ikut berpengaruh. Diketahui Didi sempat menjadi pemabuk saat bekerja sebagai pemandu wisata pada tahun 2016 hingga 2017. Mendengar alasan tersebut Andika Perkasa mengatakan hal itu tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya pengalaman kelam Didi hanya masa lalu. Untuk itu Andika memutuskan untuk menerima Didi sebagai prajurit TNI. Momen ini diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Andika Perkasa pada minggu 20 Februari. Kala itu Andika menghadiri sidang pantukir penerimaan calon perwira karir TNI reguler tahun 2021. Tak hanya Didi tapi juga sejumlah orang lain yang dinyatakan tidak lolos dengan sejumlah alasan. Didi diketahui berasal dari desa Anjani Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Sebelum mendaftar sebagai prajurit TNI, ia bekerja sebagai pemandu wisata di Gili Trawangan. Ia mengonsumsi miras karena untuk memberikan pelayanan terbaik pada tamunya. Sehingga ia pun harus mencobanya. Hingga pada 2021 Didi bertemu dengan seorang babinsa saat acara musik di Sembalun. Pertemuan ini yang membuatnya berkeinginan menjadi prajurit karir. Terima kasih. Jadi hasil tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan mengatakan sering pesta miras. Bersama teman-temannya sejak tahun 2016 sampai 2017. Hingga bangku karena bekerja sebagai turis bayi. Masa lalu, begitu dia diterima, semua peraturan perundangan berlaku. Jadi ini tidak relevan. Sudah, 49 lulus. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan kisah asmara serang pria berusia 61 tahun yang menikahi cinta pertamanya. Hal yang jadi sorotan adalah pria tersebut harus menunggu hingga 32 tahun. Kisah ini dialami oleh pasangan di kelurahan kota Malang. Maksud kami kota lama, kota Malang, Jawa Timur, bernama Nur Aini berusia 48 tahun dan Irwandi Andi berusia 61 tahun. Andi mengaku tak menyangka video pernikahannya menjadi viral di media sosial. Keduanya mengikat janji tepat pada hari Valentine, yakni 14 Februari 2022. Andi menceritakan mulanya ia dan Aini saling mengenal pada tahun 1990-an. Kala itu, Andi mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Malang, sedangkan Aini masih duduk di bangku SMP. Pria tersebut sempat mengutarakan perasaannya pada Aini. Namun, kala itu Aini menganggapnya sebagai kakak sekaligus ayah. Andi lantas melanjutkan sekolahnya ke S2 dan bekerja sehingga tak kembali bertemu dengan Aini. Hingga suatu saat Andi mendapat kabar bahwa Aini sudah menikah. Lantas Andi pun menikahi wanita lain secara siri, namun ia malah ditinggal saat akan menikah secara resmi. Hingga pada akhirnya, Andi mengetahui bahwa Aini tak lagi bersuami setelah ditinggal meninggal oleh pasangannya. Andi lantas memberanikan diri untuk mengajak Aini menikah dan langsung disetujui. Terkait dengan tanggal penikahannya ditentukan lewat penanggalan jawab yang kebetulan tepat saat hari kasih sayang. Aini mengaku hal tersebut kebetulan terjadi lantaran dirinya tak terlalu mengerti soal hari Valentine. Kini mereka pun berharap setelah hidup bersama, bisa mendidik ketiga anak mereka dengan sukses. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbaru informasi Anda di kanal Youtube Tribunews. Saya Siska Mowaski pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.